Hai Mama and Dads, perkenalkan saya dengan Dr. Andri Niko Setiawan, saya dokter spesialis di bidang andrologi di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Hari ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari para Mama and Dads di YouTube channel Gue Sehat, putar gairah seksual pada pria. Jangan-jangan para dads di luar sana, banyak yang sudah mulai mengalami penurunan gairah seksualnya, tapi malu bertanya. Jadi mari kita bahas hari ini. Jadi tanda-tanda gairah seks mulai menurun bagaimana sih? Gairah seksual itu kan artinya keinginan untuk berhubungan seksual dan ketertarikan terhadap pasangan. Jadi kalau sudah mulai nggak tertarik nih, tidak mudah terangsang, jadi tanda-tanda para ayah, para dads untuk wah jangan-jangan sudah mulai penurunan dari gairah seksualnya. Penyebab dari penurunan gairah seksual banyak sekali. Dari ada penyakit yang mulai mendasari, mau dari kasus hormonalnya yang bermasalah, jangan-jangan ada sakit diabetes, dan sebagainya, itu juga dapat mempengaruhi gairah seksual. Hal lain yang perlu dipikirkan juga psikisnya atau psikologisnya. Jangan-jangan lagi fase berantem sama pasangannya, atau lagi workload sehingga stressfulnya tinggi, sehingga itu juga dapat mempengaruhi gairah seksualnya juga. Hal ini sementara atau terus-terusan, sebenarnya tergantung kembali. Jadi tadi sebabnya, momennya relax, oke, ya tentunya pasti gairah seksualnya akan kembali lagi. Kalau lagi berantem, terus sekarang sudah resolusi berantemnya, tentunya akan kembali lagi. Tapi beda cerita kalau sebabnya karena penyakit yang mendasari. Tadi contohnya, pria punya hormon, hormon laki-lakinya mulai menurun, atau hormon testosteron, ya tentunya kalau nggak kita tingkatkan, tidak kita perbaiki, ya tentunya bisa berkepanjangan. Sehingga sarannya selalu periksakan ke dokter, konsultasikan, cari tahu sebabnya. Jadi kasus penurunan gairah seksual bukan hanya pada pria yang sudah tua. Jadi kalau pria yang sudah lanjut usia, memang tadi kasusnya kembali. Hormon testosteron atau hormon laki-lakinya mulai mengalami penurunan. Tapi hal ini juga banyak terjadi pada yang pria-pria masih muda. Umur 20-an pun juga sudah mulai ada yang kasusnya seperti ini. Nah, biasanya memang lebih tinggi kasusnya karena faktor psikisnya. Tapi tidak ada salahnya untuk diperisakan secara biologisnya, apakah ada penyakit yang mendasari atau tidak. Di beberapa kasus, rupanya ada juga yang memang hormon testosteronnya juga rendah, sehingga terjadi penurunan gairah seksual, bahkan pada usia muda. Kalau psikis tentunya ya karena ada faktor pemicu tadi ya, kalau kasus penurunan hormonal, karena hormon testosteronnya mulai merendah, mulai menurun, ya banyak tanda-tanda lainnya. Karena testosteron bukan hanya di gairahnya saja. Selain gairah, ereksinya mulai menurun, badannya cepat lesu, biasanya salah satu pertanyaan yang paling simpel adalah, habis makan mudah mengantuk. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda dari penurunan hormon testosteron. Hal-hal lain juga banyak, kualitas tidurnya jadi menurun, penurunan tinggi badan salah satunya itu juga. Kalau memang keluhan ini sudah mulai muncul lebih dari satu bulan, ya kita lebih saja untuk periksakan segera ke dokter, jangan ditunggu lama-lama. Karena jangan sampai ada penyakit yang tadinya sudah mendasari, kita biarkan lama-lama sehingga kualitas hidupnya sendiri mengalami penurunan. Bisa disembuhkan nggak? Jawabannya pasti bisa ya. Jadi kembali sebabnya tadi, cari tahu dulu sebabnya. Kalau sebabnya memang ada penyakit yang mendasari, ya tentunya kita harus kontrol. Mau tadi ada sakit gula atau diabetes, harus kita kontrol. Hormon testosteron yang mulai penurunan, ya harus kita boost kembali sehingga bisa meningkat. Tapi tentunya cara nge-boostnya sendiri juga harus konsultasikan ke dokter, bukan cuma asal suntik-suntik testosteron dan sebagainya. Nanti banyak efek samping yang tidak diinginkan. Berikutnya, kalau memang faktor psikis, kalau perlu juga konsultasi ke psikolog atau bahkan ke psikiater untuk counseling. Counselingnya bukan sendiri, tapi counseling bersama pasangan. Jadi kalau makanan dan olahraga tentunya dapat bisa meningkatkan hormon testosteron secara alami. Itu membantu. Tapi tentunya tetap periksakan kalau memang sudah olahraga dengan maksimal, terus juga makanan sudah dijaga, sudah oke, tapi tetap mengalami kasus penurunan gairah seksual. Jangan-jangan ada problem lain. Jangan-jangan hormon testosteronnya tetap rendah. Jangan-jangan ada penyakit yang mendasari lainnya. Nah ini yang perlu kita cari tahu. Hai para Dets, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter terdekat jika memang mengalami kasus penurunan gairah, terutama pada seksual. Jangan biarkan ini berlarut-larut, karena dapat mengganggu hubungan juga dengan pasangan. Terima kasih.